selamat menikmati kami suka koi center yang beralamatkan di kecamatan Sukoharjo, kabupaten Wano Sobo kali ini kegiatan kita mau persiapan ikan untuk ikut kontes di Cilacap Koi Show buat teman-teman koi lover bisa datang, bisa saksikan seperti apa kemeriahannya seperti apa keseruannya nanti disana disana juga nanti dihadiri om kiko juga nah untuk jenis-jenis yang akan kita review, yang akan kita foto-foto nanti jenis apa aja pantengin terus channel ini jangan kemana-mana, jangan digeser-geser jangan di skip-skip ya kalau bisa di like, di komen, di subscribe supaya channel ini lebih baik lagi teman-teman oke nanti kita langsung aja ke ikannya oke ya nah ini kita mau ambil ikannya mau kita ukur ya untuk persiapan besok karena tanggal 14 jadi nanti malam kita apa hari ini kita langsung foto-foto guys langsung nanti kita foto-foto kita daftarkan ikan yang layak untuk kontes yang masuk untuk kontes oke jadi nanti kita lihat ya ada jenis apa aja yang akan kita ikutkan kita bawa dari ukuran saiz kecil ya 12 sampai 35 cm kita bawa semuanya untuk kohaku kemungkinan kita cuma bawa satu ekor 60 cm 50 cm ya dan tambahan lagi juga nanti dari luar kemungkinan ada ada yang 40 cm 50 cm kita bawa semua yang masuk guys kita meriahkan kontes ikan koi itu ku jagunya ngeri kawai ke nah kuih ya ini warna strong benigoynya itu strong 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 jadi kalau milih benigoy yang bagus itu yang tembus perut merahnya jangan yang kuning atau yang oranye yang merah strong tapi rata-rata kalau benigoy kalau masih kecil itu merahnya belum terlalu banget guys biasanya kalau udah mengincap dewasa baru besar ini ya wii ini ada Tokyo Koi ini salah satu partner kita ya di Perkoian Jawa Tengah khususnya Banjarnegara Wonosobo oke guys ya ini seperti ini kualitas ikannya merah strong membahkan nah lihat mantap ya ini ku jagunya kin Matsubanya pokurinya bagus rapi nah ini nanti kita mau foto-foto sama kita ukur ya semoga dapat juara nanti amin nah untuk biosnya ya itu menggunakan dosis yang jangan terlalu banyak secukupnya jadi ya setelah tetes-tetes di ocak-ocak pakai diocok-ocok oke guys nah jadi ketika ikan sudah geliang-geliang sudah mabuk langsung di apa itu namanya berulas masukkan ke air bersih repas lolos ya pun jururidik lolos lolos lah oke nah ini kita lanjutkan lagi untuk pembiusan ikan yang kedua disini ada jenis kinky matsuba kinky matsuba ukurinya bagus guys ya ini ada yang size kecil tapi pukurinya sudah bagus ngeri ringnya rapi pukur itu ring ya sisik yang di atas ini nah ini dibius ya ikannya sudah temar kita foto dulu ya semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa like komen subscribe supaya channel ini bisa lebih baik lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati